Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kali ini kita akan membahas sedikit tentang Transportasi air di Muara II Kabupaten Ogan Komreng Ulu Selatan Tempo dulu Berikut ini adalah foto yang diambil pada zaman kolonial Belanda yang dimana foto ini diambil di daerah Fasar Lama Yaitu pertemuan dua arus sungai Sungai Saka dan Sungai Saka Selabung Dan kita lihat juga berbagai transportasi air Yang dalam foto ini Yang diantaranya Jukung dan Lanting Yang dimana transportasi air ini digunakan pada zaman Saat itu Sarana transportasi air di Muara II pada zaman dahulu paling utama Ialah seperti rakit, rahu, cukung, dan lanting Rahu dan sejenisnya sebagai manifestasi masyarakat akuarian Atau masyarakat yang cenderung pada air Terutama kawasan Muara II yang banyak pemukiman di pinggir sungai Menurut pendapat ahli yaitu budayawan Sumatera Selatan Yang bernama Saudi Berlian Mengatakan bahwa Masyarakat akuarian dan tradisi maritim menjadi unsur utama Pembentukan tradisi sosial dan budaya di Sumatera Selatan pada masa lalu Pertimbangan lokasi pemukiman, pola pikir, sumber ekonomi, dan perasarana transportasi Dalam banyak hal kompatibel dengan jaringan dan sistem maritim yang berpusat pada air Katanya Kita melihat sejarah Bahwasannya disebutkan dalam buku adat perkawinan Komring Ulu Bahwa pada abad ke-9 Masehi Di sekitar daerah Ranau Sedang ramai mengadakan perdagangan pinang dengan negara India Untuk mengumpulkan pinang di daerah itu Oleh pihak pembeli Ditunjuklah seorang saudagar yang bertindak sebagai perwakilan perdagangan Kebiasaan masyarakat setempat Menamai seseorang sesuai dengan tugas pekerjaannya Kepada wakil pedagang dari India ini Masyarakat menamainya sesuai dengan bahasa asal yang bersangkutan Yaitu Komring Singh Berarti curagan pinang Makam Komring Singh tersebut bertempat di dekat pertemuan Sungai Selabung dan Waisaka Di hulu kota Muara Dua Atau tepannya daerah Pasar Lama Berdasarkan cerita tersebut Dalam buku yang ditulis oleh Arlan Ismail Dapat kita lihat bahwa Sejak zaman dahulu Transportasi air telah digunakan dari Ranau hingga Moranua Salah satunya untuk perdagangan Menurut analisa saya Berdasarkan Yang telah saya amati Bahwa kendaraan air yang terdapat di Muara Dua Pada zaman dahulu Digunakan untuk berdagang Orang-orang dari Uluan atau Dusun Menelusuri Sungai Saka dan Selabung Untuk berdagang di kota Muara Dua Tepatnya di Pasar Lama Disebut Pasar Lama bahwa Menurut informasi yang telah saya dapat Tempat itu digunakan tempat pusat perdagangan Pada zaman dahulu Bahkan Menurut Deddy Irwanto Dalam bukunya berkiru Di hiran dan Uluan Perahu-perahu banyak berlayar Hingga ke Sungai Musi, Palembang Dari Uluan menuju pusat perdagangan Kota Palembang Pada zaman Sriwijaya Hingga zaman kolonial Belanda Begitu juga halnya Transportasi air di Muara Dua Digunakan berlayar dari Sungai Saka Selabung Melewati Sungai Komring Hingga ke Sungai Musi, Palembang Berikut ini adalah Foto Sungai Saka Selabung Tahun 1910 Masehi Dimana foto ini Diambil oleh orang Belanda Dan tulisan itu berbahasa Belanda Selanjutnya Kita lihat Foto transportasi air dan pemukiman Muara Dua tahun 1922 Masehi Nah teman-teman kita bisa lihat disini Di pinggir sungai Kota Muardua pada tahun itu Ada Perbagai transportasi air Dan teman-teman bisa lihat sendiri Selanjutnya Transportasi air dan pemukiman Muara Dua tahun 1922 Foto ini Bisa diambil dari Sebelum Simpang Pendagan Muara Dua Itu terlihat Jauh Di sudut sana Ada jembatan Yang menghubungkan Simpang Pendagan Dan Pasar Laman Demikianlah pembahasan kali ini Semoga Apa yang saya sampai ini Ada manfaatnya Dan jika ada kesalahan kata Kami mohon maaf Dan kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh